Halo, selamat sore teman-teman Kembali lagi bersama saya Aziz Dan di channelnya Rudy Herianto Referensi mobil bekas berkualitas Di sini nanti saya akan menjelaskan Toyota Kijang LGE 2004 Halo teman-teman Kembali lagi hadir bersama saya Di video referensi mobil bekas Kali ini depan saya ada Toyota Kijang Mobil legend Mobil legendaris Toyota Ini keluarganya Kijang Mobil 7-seater Yang cukup familiar Di Indonesia Di masyarakat Teman-teman bisa lihat sendiri Ini Toyota Kijang Yang tampilannya sudah Bisa dikatakan facelift New model EV Ini bermesin 2000 cc Transmisinya manual Tahunnya 2004 Nopolnya AD Seragen Itu bisa lihat Teman-teman bisa lihat sendiri Nopolnya AD Tepatnya Seragen Jawa Tengah Paceknya hidup Sampai bulan 11 Nanti detail pacek Tak lihatin Sore ini Saya ditemani Sama Om Ayis Beliau setia menemani saya Bergelut di dunia mobil bekas ini Memberikan referensi mobil bekas Mobilnya ini bisa saya katakan Pilihan Pilihan yang antara yang baik Di antara yang baik Artinya yang terbaik Nanti Tak lihatin Harganya Saya sebutin harganya Lokasi Serta detail unit Di video ya teman-teman Terus teman-teman Kalau mau ngecek unitnya Bisa ngubungi nomor kontak Yang ada di kolom deskripsi Di kolom deskripsi Video ini Saya ajak cek unitnya Mulai dari depan Kita lihatin dari depan Mulai dari headlampnya Headlampnya Ini Sama sen Sudah modelnya terpisah Seperti ini ya Kalau yang face slip Kan Sennya terpisah Seperti ini Warnanya putih Burning ya Burning Terus lampu utamanya Dia sudah pakai Dalamnya sudah pakai Multi reflektor Terus Untuk lampunya Bolamnya Dia masih pakai halogen Terus Kondisinya ya Kita lihatin kondisinya ya Kondisinya bening Teman-teman bisa lihat sendiri ya Bisa bandingin sendiri ya Kondisinya ya Tidak ada cacat Saya katakan tidak ada cacat ya Masih ori semua Terus Untuk bagian kiri Ya Untuk headlamp bagian kiri Ya sama ya Kondisinya ya Bagus ya Tidak ada cacat bening Kristal ya Multi reflektor Ya Cukup cerah teman-teman Warnanya Lampunya Kalau nyala Terus untuk grill tengah Ini sudah modelnya Bisa dikatakan Gede ya New model ya New model Sudah Pakai Chrome Ya Sudah pakai chrome Terus di tengah ada logo Toyota Ya Terus ini ada tambahannya Bikin manis lagi Di bagian depan Pemper ini sudah ada tambahan Variasi Tanduknya seperti ini Nempel di bagian Pemper Ya Untuk fog lamp Nah ini Pog lampnya PRnya ini fog lampnya Agak sedikit ngembun ya Biasanya Faktor Masalahnya Ada yang sedikit Lampunya yang terbuka Ya Teman-teman nanti terima Beres saja Ini tak beresin lagi Yang penting kondisinya nyala Elektrikan nyala Lampunya Ya Untuk fog lamp yang kiri Juga kondisinya Masih bagus naik fog lamp kiri Ya Tidak ada masalah Tidak ngembun Ya Terus Mulai Tak lihatin bagian Cupnya Dulu Nih Ya Cupnya ini Masih original Ya Deng-deng Oh Deng-deng Tidak ada dembol Nat-natnya masih lurus Ya Tidak ada dembol Kondisinya rapat ya Ini gapnya masih bagus Rata ya Tidak ada yang Perlu dipertanyakan Hanya PRnya ini Teman-teman Ini catnya Apa namanya Meredos Meruntuk Meruntuk Ya Catnya meredos Ini ya Dikit saja Bagian depan ini saja Ya Mungkin Dia ini disepet Ini mungkin sepetan ya Ini sepetan bagian sini saja Ya Bagian sini saja Mungkin sepetan dia Terus akhirnya catnya jelek Hasilnya Kayak gini Liduh sepetan ini PRnya memang intinya saja Lainnya masih utuh Teman-teman Tak lihatin Terus untuk bagian Kaca depan Ini ya Ini ya perbedaannya Yang LG Yang facelift Nyemuda Kaca depan ini Sudah pakai Liskrom Sudah menggunakan Liskrom Kacanya utuh Tidak ada bekas Gantian Atau apa Masih original Semua Terus Untuk fender Ya Ini fender juga Tidak ada PR Masih Bagus semua Hanya sedikit Beset Ya Sedikit Apa ya Kayak Gores Gores Sedikit Sedikit saja Tidak ada masalah Ini ya Kalau untuk kaki-kaki Fileknya juga Masih bagus Utuh Ya Tidak ada bucek-bucek Yuk Loh Loh Ya Orisinil Orisinil Tidak ada masalah Nih Tak lanjutin Tadi ada Gangguan Motor lewat Ini untuk Profil Bannya Dia pakai Ring 14 195 Per 70 Ya Kondisi Ban masih Bagus Ya Dia pakai Handcube Yang Kinergic Kinergic Kondisi Badiannya Masih Bagus Ini habis Dikasih Silikon Bun Ya Tuh Tidak ada masalah Ya Inner fender Juga masih utuh Bout-boutnya Masih Rapi Ya Oke Kita lihatin Fender yang Bagian kanan Nah Ini untuk Fender bagian kanan Tidak ada masalah Ya Masih Bagus Hanya ada Sedikit Terambut-terambut Seperti ini ya Ini teman-teman Bisa bersihin Pakai Kompon Ya Di kompon Atau di Detailing salon Aja bisa Gak perlu Di Sepet Atau di Ini Karena ini Masih Original Terus Untuk Kondisi Velg Bagian kiri Depan Ya Juga Masih Utuh Tidak ada Bucik-bucik Kondisi Bannya Sama Rata Dia pakai Handcube Semua Empat-empat Kondisi Batianya Juga Masih Bagus Rata Semua Oke Ini Vendor Nya Juga Untuk Jangan Masalah Ya Kita Lanjutin Lihatin Bagian Samping Tampak Samping Seperti Ini Sudah Dikasih Variasi Set Cut Set Footstep Footstep Pijakan Kaki Sudah Ada Pijakan Kakinya Berbahan Aluminium Cukup Kuat Terus Di Bodi Samping Sudah Ada Bodimall Yang Ada Lisk Chrome Pintu Sampai Pender Belakang Sudah Ada Bodimall Yang Warna Chrome Kalau Yang LG LG Dia Sudah Pake Handle Pintu Yang Chrome Mode Chrome Seperti Ini Yang Istimewa Itu LKJANG LG EV New Model Facelift Lisk Chrome Tidak Di Kaca Depan Tapi Di Pintu Samping Samping Belakang Sudah Pake Lisk Chrome Ini Sudah Dipasangin Dengan Talang Air Juga Bawaan Variasi Toyota Kijang Lanjut Ke bagian Belakang Kebetulan Ini Untuk Stop Lamp Sudah Ditambahin Garnish Chrome Kondisinya Masih Utuh Tidak Ada Yang Pecah Dan Sudah Dilengkapi Dengan Wipper Belakang Cuman Dulu Pake Defogger Oke Ini Ya Stop Lamp Bagian Kiri Juga Masih Utuh Tidak Ada Yang Pecah Full Variasi Bumper Belakang Sudah Ada Pelindung Berbahan Stainless Yang Atas Sudah Pake Topi Spoiler Bahasa Keren Seperti Apa Kondisi Interior Teman 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 Tak Lihat Ya Ini Mobilnya Dijual Cukup Terjangkau Harganya Teman Teman Kalau Lihat Di Harga Pasaran Khususnya Di Jateng Ya Kalau Di Jateng Itu Kisaran Harganya Antara 85 Sampai Sekitar 95 Juta Kalau Jateng Ya Nopo Jateng Teman Teman Cari Di OLE Atau Di Marketplace Harganya Kisaran Seperti Itu Ini Kita Jual Dengan Harga Yang Cukup Terjangkau Teman Teman Bisa Dapatin Harga Yang Terjangkau Kita Jual Cukup Harga 85 Juta Masih Nego Teman Teman Bisa Nego Langsung Di Nomor Yang Saya Tulis Di Kolom Deskripsi Lokasinya Ada Di Solo Jawa Tengah Kalau Teman Tengah Langsung Hubungi Nomor Saya Nanti Saya Kirimin Share Lokasinya Oke Kita Lanjut Bagian Interior Sebelum Masuk Saya Tunjukkan Kontaknya Ini Kontaknya Masih Pakai Model Anak Kunci Telanjang Besi Anak Kunci Telanjang Belum Ada Celananya Kalau Mobil-mobil Zaman Duluan Seperti Ini Sudah Dilengkapi Dengan Remote Ini Remote Variasi Bukan Bawaannya Asli Ini Remote Unlock Sama Lock Sama Untuk On Off Alarm Kita Masuk Bagian Interior Kita Lihat Bagian Door Trim Ini Door Trim Sudah Dibungkus Sudah Dibungkus Dengan Kulit Sudah Dibungkus Dengan Kulit Jadi Dalamnya Asi Ori Dalamnya Masi Ori Kemarin Sudah Saya Cek Dalamnya Masih Bagus Ini Kalau Yang LGE Dia Di Pintu Door Trim Sudah Ada Speaker 2 Bawahnya Speaker Yang Atas Untuk Twitter Terus Untuk Electrical Dia Tombolnya Ada Power Window Central Lock Sama Lock Kaca Kondisi 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 Pintu Pelipit 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 Masih Orisinil Tidak Ada Bekas Repair Dembul Dembul Cat ulang Tidak Ada Lanjut Ke bagian Dalam Ini Masuk Bagian Interior Lantainya Sudah Dibungkus Kulit Ada Dilapis Kulit Cuman Karpet Bawaannya Asri Ada Karpet Bawaan Asri Kijang Ada Ini Joknya Sudah Dibungkus Juga Orinya Ada Di Dalam Ini Bagian Interior Tahun 2004 Usia Mobil Sudah 16 Tahun Kalau Dibungkus Saya Yakin Dalamnya Masih Bagus Masih Ori Kita Masuk Ke Bagian Interior Tak Lihat Kondisi Setir 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 Kondisinya Sudah Alus Sudah Halus Ya Nek Mobil Tahun Tahun Lama Emang Model Motif Kulit Jeruk Ya Ada Tapi tipis Dali Barunya Sudah Tipis Jadi Kalau Ini Sudah 16 Tahun Tapi Yang Penting Bisa Baca Ratan Ini Masih Kenceng Tidak Kayak Avanza Senia Kalau Sudah Kilometer Banyak Digini Melotrok Bahasa Indonesia Melotrok Pokoknya Diginiin Diputer Gini Itu Ikut Muter Ya Covernya Itu Ikut Muter Kalau Ini Masih Kenceng Masih Bagus Ya Ini Kayak Setirnya Innova Innova Generasi Pertama Ya Kayak Innova Generasi Pertama Yang Belum Airbag Gitu Gitu Sama Ini Kan Mbah Innova Kakak Innova Ya Terus Kondisi Kisi Kisi AC Kisi Kisi AC Juga Masih Bagus Ya Ini Untuk Electric Mirror Sudah Pakai Electric Mirror Tahun 2004 Sudah Pakai Electric Mirror Terus Ini Untuk O'climb Ya Terus Untuk Head Unit Ini Double Teman Teman Tapi Single Din Ditumpuk Jadi Dua Gini Yang Bawah Single Din Yang Atas Single Din Tapi Untuk LCD Monitornya Aja Terus Ini Untuk Wipper Ya Terus Ini Untuk Apa Lampu Hasat Ini Jam Digitalnya Sudah Mati Bisa Dihidupin Tinggal Request Aja Terus Untuk Kisi Kisi AC Yang Tengah Ini Ada Dua Ini Kondisinya Sudah Stuck Tidak Bisa Disetting Ya Cuman Bisa Kalian Kiri Ini Aja Tapi Udah Nggak Bisa Naik Turun Ya Udah Setak Tapi Untuk Sisi AC Bah Kiri Masih Bagus Masih Bagus Masih Bisa Diatur Di Lacing Di Atas Di 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 Bawah Tidak Ada Oke Odonya Teman Odonya Mobil Ini 155 Kilometer Ya 155 5000 Ya Ini Sudah Pakai RPM Sudah Ada Indikator Bensin Sama Temperatur Ya Cukup Lengkap Kita Coba Nyalakan Mesin 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 Halus Teman Tidak Ada A Audinya Langsung Nyalakan Kita Coba Nyalain AC Kalau Di Dalam Gelap Banget Teman Teman Karena Kaca Filmnya Dia Pake 80% Ini Ya Tapi Yang Depan Hanya Separuh Sedikit Sini Kalau Nggak Suka Nanti Bilang Request Sama Saya Ganti Kaca Film Yang Bening Ini Bawaannya Dari Sonanya Ya Terus Untuk Ini Sunvisornya Juga Masih Utuh Tidak Ada Masalah Lampu Kabin Di Tengah Sini Masih Nyala Ya Masih Nyala Udah Diganti Yang LED Ya Bening Terus Tak Liatin Baris Keduanya Tak Liatin Baris Keduanya Ini Baris Kedua Kondisi Doctrine Masih Bagus Sudah Speaker Depan Depan Belakang Sudah Speaker Nah Ini Jok Orinya Sudah Masih Masih Ada Masih Ada Dibungkus Artinya Ini Kelihatan Jok Orinya Terus Ini Sudah Pakai AC Double AC Sudah Double Blower Kita Coba Nyalain Nah Kisi AC Yang Belakang Ini Istimewa Kisi AC Masih Bagus Semua Tidak Ada Yang Perlu Dibenerin Terus Lampu Kabin Belakang Juga Nyalanya Sudah Diganti Yang LED Bening Putih Ya Karpet Karpet Dasar Lengkap Semua Tidak Masalah Ya Disini Ada Asbak Juga Terus Baris Ketiganya Ini Kelihatan Agak Gelap Ya Teman Teman Maaf Ini Agak Sore Soalnya Saya Bikin Videonya Normal Semua Terus Baris Ketiganya Nih Tak Lihatin Pintu Belakang Nih Ya Kelihatan Tidak Gelap Gelap Tapi Tidak Apalah Nanti Kelihatan Utuh Semua Ini Arped Dasarnya Masih Ada Semua Estimewa Mobilnya Teman Oke Kita Lihatin Bawahnya Ini Ban Serep Ban Cadangannya Masih Ada Pak Lusnya Bagus Tidak Bekas Banjir Cardannya Juga Masih Untuk Tidak Pernah Turun Kita Coba Mas Coba Buka Kap Mesin Oke Teman Teman Ini Tak Lihatin Bagian Ruang Mesin Sudah Saya Buka Sudah Tak Siapin Kondisi Mesin Mati Tak Lihatin Dulu Biar Suaranya Jelas Nanti Tak Lihatin Mulai Dari Depan Apron Depan Masih Orisinal Ini Nomor Serinya Juga Masih Kelihatan Aduh Ya Kenceng Banget Suara Oke Ya Itu Untuk Rangka-rangka Masih Bagus Terus Kondisi Mesin Ini Kita Lihatin Kering Tidak Ada Masalah Ini Sudah Pakai Injeksi Heavy Electronic Full Injection Sudah Pakai Injeksi Terus Fun Belt Nya Juga Bisa Dikatakan Baru Bisa Dikatakan Baru Ini Fun Belt Nya Habis Ganti Baru Teman Tidak Ada Ragat Tidak Usah Perlu Ragat Terus Akinya Akinya Juga Masih Bagus AC Dingin Kita Coba Lihat Bagian Cup Nya Cup Nya Usuh Utuh Belum Pernah Perbaikan Nat Nat Nya Masih Bagus Semua Oke Kita Coba Nyalakan Mesin Coba Nyalakan Mesin Teman Biar Tahu Kondisi Tauternya Normal Masih Tok Cair Nyalain AC Ketika Dinyalain AC Kondisinya Masih Normal Tidak Ada Suara Aneh Terus Bagian Bawahnya Bersih Tidak Ada Olinya Tes Tidak Tidak Ada Olin Ya Tadi Sudah Cukup Lengkap Ya Review Video saya Lihat Teman Teman Kita Tutup Dulu Aja Cover Atap Mesin Ya Demikian Video Referensi Mobil Bekas Dari Saya Toyota Kijang LG EV New Model Facelift Tahun 2004 Nopol Nade Teman Jika Berminat Silahkan Hubungi Nomor Saya Langsung Aja Datangi Ke Lokasi Teman Teman Cek Kondisi Coba Mobil Tidak Perlu Takut Ya Menyoba Belum Tentu Bayar Ya Ngecek Mobil Juga Tidak Harus Bayar Ya Kalau Cocok Silahkan Dinego Kalau Tidak Cocok Silahkan Ngopi Bareng Sama Saya Ya Sekian Terima Kasih Dari Saya Mohon Maaf Jika Banyak Salah Kata Dalam Memberikan Referensi Mobil Buka Sore Ini Mudah Teman Yang Menonton Video Dalam Keadaan Baik Dan Sehat Selalu Terima Kasih Selamat Sore Dan Selamat Berhentas Jadah Terima